Takuat menanjak sebuah truk tangki muatan semencorah seberat 25 ton mundur dan menabrak pagar jembatan di Ngawi. Bahkan jembatan hingga amblas dan nyaris putus. Arus lalu lintas dari Ngawi menuju Bojonegoro, begitu sebaliknya putus total. Kecelakaan tunggal truk tangki muatan semencorah seberat 25 ton ini terjadi di jembatan Ngantru, tepatnya masuk desa Ngawi Purba. Kecelakaan tunggal truk tangki mundur dan menabrak pagar jembatan setelah tak kuat menanjak. Jembatan amblas dan nyaris putus. Kejadian bermula saat truk tangki yang dikemundikan oleh Husnul Adnan, 54 tahun, warga desa Sekarda di Kecelakaan Jenuh, Kabupaten Tuban, dengan muatan semencurah melaju dari arah Bojonegoro menuju Kota Ngawi, hendak melalui sebuah tanjakan di jembatan Ngantru. Merasa tak kuat menanjak, sang sopir panik karena rem mendadak tidak berfungsi. Truk mundur lebih dari 20 meter hingga menabrak pagar jembatan. Bisa terjadi kayak gitu, sebenarnya ceritanya gimana Pak? Itu tadi perusnelungnya gak fungsi, akhirnya anggirnya tekor, akhirnya ngeblong itu tadi sampai bucuk sana mundur. Ngantem jembatan ini, terus itu jembatan amplis gitu Pak? Ya itu keadaannya itu. Muatan apa ini Pak? Semen. Berapa ton itu Pak? 25. 25 ton ya? Dari mana mau dibawa ke mana? Dari Tuban mau dibawa ke Jogja. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Ngawi menuju Bojonegoro, begitu sebaliknya putus total. Kendaraan yang hendak melintas diputar balik dari Ngawi melewati Nganjuk, sementara yang dari Bojonegoro diminta melewati Pantura. Arus lalu lintas yang dari Ngawi, yang dari Ngawi mau ke arah Bojonegoro, kita alihkan melalui jalur Nganjuk, sebaliknya yang dari Cepuh, Bojonegoro, kita arahkan ke jalur Pantura. Butuh berapa waktu lama yang nanti untuk mengevakuasi ini sebenarnya? Untuk evakuasi nanti kita menunggu dari pihak semen, kita ngepok barang yang ada di tanki tersebut, karena tidak bisa kita menarik tanki tersebut karena muatan full dikhawatirkan nanti terjadi roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Sopir truk tanki masih dimintai keterangan oleh polisi. Hingga kini polisi masih berjaga di lokasi menunggu muatan semen corah dipindahkan ke truk tanki lain.